Ada 3 laporan polisi yang akan kita informasikan kepada pengerikan sekalian. Yang pertama, laporan polisi nomor 11, 3 Romawi 2024, Tosek, Tampura, tanggal 30 Maret 2024. Yang kedua, laporan polisi nomor 43, 4 Romawi 2024, Statuan Resultasi Narkoba, Polis Metro Jawa Tabarat, tanggal 22 April, 2024, dan yang ketiga adalah laporan polisi nomor 45, 4 Romawi 2024, Satuan Resultasi Narkoba, tanggal 26 April 2024. Dari 3 laporan polisi ini, diamankan 5 orang, di mana yang untuk tingkat pidana yang pertama, diamankan 2 orang pelaku atas nama RH dan VM. Kemudian yang tindak pidana yang kedua, diamankan juga 2 orang atas nama IS dan FD. Dan yang di tindak pidana yang ketiga, diamankan 1 orang atas nama RR. Karena RR ini kita ketahui juga sebagai seorang publik. Ada pun untuk tempat kejadian perkara, ada 3 TKP. TKP pertama di Jalan Anggrek, Rosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kesempatan Palmerah, Jakarta Barat. Kemudian di TKP kedua, di Stasiun Kereta Api, Pasar Turi, Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang ketiga, di sebuah rumah di daerah Jating Negara, Kota Jakarta Timur. Ada pun kronologis pengungkapan tindak pidana narkoba yang dapat disampaikan untuk kasus yang pertama, yang diungkap oleh unit narkoba Polsek Tambora. Berawal dari kegiatan penyelidikan dan juga pengamatan terkait dengan adanya transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora. Berdasarkan informasi tersebut, unit resursi narkoba Polsek Tambora kemudian melakukan serangkaian penyelidikan dan berhasil mengamankan dua orang atas nama RH dan VM pada tanggal 30 Maret 2024 di Jalan Anggrek, Krosliana, Kelurahan Kemanggisan, Kesempatan Palmerah, Jakarta Barat. Dari pengungkapan kasus tersebut, berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak 11 paket. 11 paket dengan berat kotor 2040 gram atau 2,40, 2,04 kilogram. Dimana kemudian tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsek Tambora untuk dilakukan proses penanganan wilayah. Untuk kasus yang kedua, pengungkapan dilakukan oleh tim sesetiga satuan resursi narkoba Polsek Tambora Jata Barat dipimpin langsung oleh kasus resursi narkoba dimana ini juga berawal dari adanya informasi masyarakat terkait dengan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah hukum Polsek Tambora Jata Barat tepatnya di wilayah kesempatan Taman Sari. Dan karena dari para pelaku ini sering berpindah-pindah tempat dari Taman Sari bergeser ke wilayah Jambir, Jarta Pusat. Kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan observasi dan juga surveillance terhadap para pelaku ini dan terpantau para pelaku akan menuju ke wilayah Jawa Timur dengan menggunakan kereta api. Untuk memastikan PKP akhir daripada para pelaku ini, kemudian penyidik melakukan kegiatan surveillance sampai ke stasiun kereta api Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Ketika sudah dipastikan bahwa yang bersangkutan membawa dan memiliki narkotika yang sudah kita lakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan maka penyidik berhasil mengamankan dua orang atas nama IS dan juga atas nama FD pada tanggal 22 April 2024 dengan barang bukti yang berhasil diamankan narkotika jenis sabu sebanyak tiga paket besar seberat 3.107 gram atau 3,1 kilogram dimana kemudian untuk barang bukti dan tersangka dibawa ke Satuan Mesir-Mesir Narkoba, Pores Metro Jata Barat untuk dilakukan penanganan proses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang ketiga ini juga berawal dari adanya informasi dari masyarakat mana terdapat salah seorang penyelengguna narkotika jenis sabu dan ekstasi di wilayah hukum Pores Metro Jata Barat kemudian Satuan Resesan Narkoba Pores Metro Jata Barat melakukan analisa dan pendalaman dan juga profiling terhadap orang yang diduga yang digunakan narkotika jenis sabu dan ekstasi dan kemudian berhasil didapatkan alamat rumahnya di kawasan Jati Negara, Kota Jata Timur dan berhasil diamankan seorang laki-laki atas nama RR pada hari Jumat malam pukul 21.00 tanggal 26 April 2024 kemudian dilakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di rumah tersebut dan penyelengguna berhasil mengamankan 3 paket plastik klip plastik narkotika jenis sabu kemudian dengan berat 1,17 gram kemudian diamankan juga setengah butir narkotika jenis ekstasi warna hijau dan dengan berat 0,36 gram dan 12 butir skotofrika merek mersi atarax al prajola masuk kategori golongan skotropika total keseluruhan berat bukti yang berhasil diamankan untuk kasus pertama sebanyak 2,04 gram 2,04 kilogram kasus yang kedua 3,1 kilogram dan kasus yang ketiga 3 paket sabu seberat 1,17 gram 12 butir aprazolat dan setengah butir pil ekstasi serta beberapa peralatan alat hisap sabu total keseluruhan narkotika jenis sabu yang diamankan seberat 5,1 kilogram rata para tersangka untuk kasus yang pertama dan kedua kita jerat dengan pasal 114 ayat 2 itu pasal 112 ayat 2 undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara sumber hidup atau hukuman mati dan pidana denda minimal 800 bukti rupiah dan maksimal 8 miliar berhadap kasus yang ketiga penyidik menyerat dengan pasal 112 ayat 1 undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan pasal 62 undang-undang republik indonesia nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dengan ancaman pidana paling sekian 4 tahun atau pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda 800 juta rupiah dan maksimal 1 miliar rupiah dari jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang diamankan sebanyak 5148 gram atau 5,1 kilogram dengan asumsi 1 gram narkotika jenis sabu dipakai oleh 10 orang maka maka dalam pengungkapan kali ini statuan resresi narkoba forest metro jahat barat berhasil menyelamatkan sebanyak 51.480 jiwa ini ini beberapa informasi yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengungkapan pindah pidana narkotika yang dilakukan oleh Sabuan Resesi Narkoba Forest Metro Jawa Tabarat dan juga Polsek Tambora Forest Metro Jawa Tabarat Demikian yang dapat saya sampaikan mungkin kalau ada yang ingin tanyakan saya bersilakan Pak terkait dengan pengungkapan 5 ini apa hubungannya ke RR ini apakah memang ini satu jaringan BB-nya dengan RR atau berbeda tidak ada jadi pengungkapan tindak pidana pada periode ini berbeda masing-masing RR dengan barang bukti yang tadi sudah saya sampaikan yang ini kemudian yang narkotika tabu untuk Polsek Tambora seberat 2,04 kilogram dan yang di wilayah Jawa Timur seberat 3,1 kilogram itu berbeda masing-masing tidak ada hubungannya terakhir kemarin ada penalaman mengenai KPO dan juga dilakukan pendalaman di anak polis yang jadi dari hasil pendalaman yang dilakukan oleh penyidik bahwa memang saudara RR ini mendapatkan barang ataupun narkotika jenis tabu dari seseorang BB yang memang saat ini sedang menjadi kalau satu target operasi kita untuk kita amankan dan penyidik sampai saat ini masih di lapangan apabila sudah tertangkap dan kita amankan pasti akan kita informasikan Pak ini sudah lima kali yang terjelak kasus narkoba bagaimana apakah masih bisa menunjukkan kasus menutup tehak atau memang harus lanjut ya kita berpedoman kepada surat telegram kabar resmi polri bahwa terkait dengan pelaku narkoba yang sudah berkali-kali angkap maka tidak ada proses rehabilitasi kita akan lakukan proses hukum sebagaimana tadi sudah kami sampaikan terkait dengan pengenaan pasal undang-undang 3519 tentang narkotika dan juga undang-undang psikotropika jadi dengan undang-undang itu kita jerat terhadap pelaku LR terkait terkait terkait